Sebagai upaya menjaga tradisi Saprahan, Museum Kalimantan Barat menggelar Lomba Makan Saprahan bagi siswa SMP sederajat. Melalui lomba ini, generasi muda diharapkan mengetahui sejak dini tentang tradisi Saprahan dengan benar. Saprahan merupakan tradisi masyarakat Pontianak yang memiliki makna yang dalam di kehidupan zaman dahulu. Saprahan berarti berkaitan dengan sopan santun atau kebersamaan yang tinggi. Tradisi ini mengandung semangat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di kalangan masyarakat Pontianak. Nilai inilah yang ingin terus dilestarikan oleh Museum Kalimantan Barat dengan menggelar Lomba Sapra tingkat SMP sederajat di kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kepala Museum Kalbar, Selamir Ria, dibilang dengan Lomba Saprahan ini, Museum Kalbar ingin memberikan informasi lengkap tentang budaya Saprahan kepada masyarakat Kalbar. Yakni makan bersama secara tradisional dengan tata cara dan etika yang benar. Mengabarkan kepada semua generasi muda ataupun generasi yang sudah tua untuk mengingatkan kembali kepada kita budaya Saprahan, budaya cara memakan bersama-sama untuk suku Melayu terutama, suku Melayu Sambas dan suku Melayu Pontianak. Para siswa yang mengikuti Lomba Saprahan ini mengaku mendapat pengetahuan baru tentang tradisi Saprahan, seperti bagaimana menyajikan Saprahan yang benar, sebab penyusunan tata letak makanan yang benar merupakan salah satu proses yang sulit dilakukan. Kita tahu tentang Saprahan Melayu ya, menyeprahkan makanan, terus menyiapkan menyusun-nyusun makanan gitu. Jadi lebih dok, yang hari-hari tadi dilakukan ya? Ya. Sementara itu, juri Saprahan, Sarifah Adeni, yang sudah menekuni tradisi ini sejak lama bilang, menurut pengamatannya selama ini, setidaknya dua hal yang berbeda dari Saprahan zaman dahulu dan sekarang. Seperti makanan yang telah menggunakan penutup, serta penampilan yang sudah disesuaikan dengan kenyamanan bergerak dalam melakukan penyusunan makanan Saprahan. Penyusunan yang tersirat di mana mereka menilai adabnya, adab teknik meletakkan, etika menyusun, kemudian dengan tata-tata letak yang seperti dijelaskan seperti tadi. Selain Saprahan, dalam pekan, Museum Kalbar juga memperlombakan buah lima, permainan zaman dahulu yang saat ini sudah semakin jarang dilakukan para generasi milenial. Turis Partai Dekompas, TV Pontianak, Kalimantan Barat.